Kasus harian COVID-19, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali meningkat. Pemkot Bekasi kembali menggelar swab antigen, acak kepada calon penumpang kereta. Dari 66 penumpang KRL yang dites COVID-19, 6 diantaranya dinyatakan positif. Satu persatu calon penumpang KRL komuter lain dan kereta jarak jauh menjalani rapid test. Calon penumpang yang akan menuju maupun datang ke stasiun Kota Bekasi secara acak dihentikan petugas Satpol PP. Mereka kemudian diarahkan menuju mobil rapid test. Para penumpang kereta menyambut baik rapid test antigen secara acak di stasiun Bekasi. PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono mengatakan, rapid test acak digelar setelah kasus harian COVID-19 di Kota Bekasi yang kembali meningkat. Dan ini terus akan kita lakukan nanti setelah dari stasiun Bekasi, nanti stasiun Bekasi timur, terminal, dan juga keranji. Sehingga kita yakinkan, wajah masyarakat mendapatkan kemastian bahwa kondisi kesehatannya dalam kondisi yang baik. Tes juga digelar di sejumlah tempat keramaian, seperti terminal dan tempat umum lainnya. Saat ini kasus COVID-19 di Kota Bekasi sudah mencapai 6.500 kasus yang tersebar di 56 kelurahan. Pemerintah Kota Bekasi pun juga memperketat pergerakan warganya, termasuk rencana penghentian pembelajaran tatap muka tingkat SD dan SMP. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmatidayat, AI News, melaporkan.